Gue pribadi memang suka pake tank gitu guys, tapi di push ranked season 31 ini jarang banget sih, soalnya solo gitu, belum mabar lagi. Kalau udah mabar, gue akan pake tank lagi cuy, soalnya memang enak kalo tank, karena kita gak perlu punya tanggung jawab seperti harus kuno turtle, bahkan lore. Tapi tank jangan diremehin juga sih, kita juga harus memperhatikan banget tentang cover team kita, terus kita harus bisa open map, dan tau dimana kira-kira musuh akan diam-diam mendekat. Nah, tugas tank ini harus melindungi timnya, terus open team fight juga bisa, pasang badan, dan masih banyak lagi. Ada beberapa hero tank yang OP terkuat buat season 31, tank yang gue sarankan ini emang tebel juga buat pasang badan, otomatis gitu kan, disarankan banget di meta kali ini. Makanya langsung aja guys, berikut hero tank terkuat, tebal bukan main, season 31, Tigreal. Jelas gue masukin hero ini tanpa banyak basa-basi dan mikir panjang, soalnya hero ini abis direfame. Alasan gue masukin karena ultimate-nya kuat banget, kuatnya itu ultimate Tigreal bisa langsung menghentikan pergerakannya lawan. Auto kena stun, abis itu berhenti guys, lawan di sekitarnya Tigreal. Kecuali kalo musuh punya efek anti-cece gitu ya, mereka bisa tuh melarikan diri. Dan ultimate Tigreal ini juga rawan diganggu seperti efek airborne, knockback, dan ultimate digi. Makanya kalo kalian pengen pake hero ini, wajib ban digi. Hero ini kalo skill ultimate-nya berhasil kena, bisa dilanjut sama skill 2-nya. Enak cuy, kombonya bisa ngestun lama banget gitu. Hero ini cocok pake conceal, kita bisa diam-diam maju ke depan, dan abis itu flicker combo sama ulti. Kalo kalian bisa menentukan timing untuk open teamfight, wah kalian bisa menguasai pertarungan. Item emblem, kalian bisa aja simak disini cuy. Kita lanjut lagi, tank yang terkuat, season 31, Minotaur. Hero ini masih meta aja guys, bendigi kalo mau pake hero ini ya. Seperti yang gue jelaskan tadi pas hero Tigreal. Jangan gunakan Minotaur ketika musuh ada banyak hero anti-cece. Karena nanti ultimate-nya yang efek airborne itu gak berguna. Dan juga nanti efek skill 1-nya Minotaur keganggu dan gak berefek. Hero ini termasuk tank paket komplit. Soalnya untuk pasang badan oke gitu kan, bisa. Terus untuk regenerasi team juga oke guys. Abis itu Minotaur juga bisa memberikan efek airborne dengan jangkauan yang luas di ultimate-nya itu. Makanya mantep banget nih hero coy. Oke gue bahas lagi buat hero ini tuh bisa nambah pertahanan dirinya. Lihat aja gue pake enak banget gitu. Untuk cover-cover, bantai-bantai musuh juga bisa. Pertarungan teamfight besar-besaran banyak lagi. Namun ketika kalian menggunakan hero ini dan teman satu tim kalian cuek. Waduh bakalan jadi sia-sia. Jangan menggunakan hero ini ketika tim kalian itu ampas gak peduli. Oke item emblemnya bisa simak aja langsung disini. Lanjut tank terkuat season 31 ada Lolita. Kenapa gue memasukkan Lolita? Karena win rate-nya tinggi dan masih enak dipakai di season 31. Sejak revamp hero ini, dia belum disesuaikan lagi dan sampai sekarang masih oke. Soalnya skill 2-nya itu efektif banget untuk mengembalikan damage dari lawan. Ya damage dari Lunox, Valir gitu. Kita tinggal pantulin aja pakai skill 2-nya. Udah gitu hero ini bisa menambah pertahanan miliknya sendiri lewat pasifnya cuy. Yaitu setiap 2,5 detik, Nomenon Energy Core memberikan shield untuk Lolita dan rekan tim sekitarnya. Shield ini dapat di-stack hingga 6 kali dan bertahan selama 30 detik. Hero ini jangkauan ultimate-nya juga luas gitu kan. Mantep banget. Bakalan bisa menjangkau banyak musuh sekaligus gitu. Bahkan hero ini kalau dipakai sama yang tahu main dan pinter cari momen, bakalan berguna banget gitu. Untuk skill 1-nya ngeblink, jaraknya pendek, tapi ketika berhasil ngenai lawan, itu bakalan memberikan efek stun. Efektif banget buat hentiin gerakan lawan tipis-tipis pas lagi landing. Item yang belumnya, bisa simak aja di sini. Next tank terkuat, season 31 ada Barats. Ya hero ini memang tank gitu kan, tank fighter, tapi dia seringnya ditaruh di core. Karena kalau Barats ditaruh sebagai jungler di meta ini itu OP banget. Hero ini kuat banget lah. Ya gak jarang juga hero ini di ban terus gitu kan. Buat kalian yang mau pusher yang pake hero ini, kalian wajib hati-hati. Soalnya sering kena banet cuy. Hero ini ultimate-nya udah ganti guys, sekarang bisa menerjang ke depan gitu. Dan dia anti sama efek CC apapun. Hero ini lumayan kuat, sustain, jadi oke banget kalau dipakenya guys. Kita bisa pasang badan. Tapi kalau kita udah pasang badan, eh malah timnya itu sibuk sendiri gitu kan. Kita bakalan bercuma memakai hero ini. Makan hati sendiri guys. Makanya kalau kalian pengen menggunakan hero ini, jangan solo. Usahain ya mabar lah. Minimal 2 atau 3 orang. Kalau pake hero ini, harus paham rotasi. Kita wajib banget untuk ngebantu temen satu tim yang sedang kesulitan. Hero ini ketika udah sampe late game, kemungkinan bisa gampang dihancurkan sama MM. Jadi gue sarankan pas udah dapet snowball effect, alias dapet momentum di awal-awal. Jangan blunder dan end aja secepat mungkin gitu. Kita lanjut buat hero tank terkuat season 31 ada Franko. Hero tank ini kuat banget karena dia punya ultimate yang terkuat di Mobile Legends. Efek suppressnya itu gak bisa dihentikan atau dihindari sama lawan yang punya efek anti-stone sekalipun. Kecuali hell card ya. Efek silence soalnya dia cuy. Hero ini juga kalau udah nge-gank satu lawan bakalan ganggu parah. Apalagi kalau Franko membawa teman, waduh bisa menyebalkan banget dan pasti hilang. Asal kalian gak gegabah saat menggunakan Franko, pasti bisa membawa tim menuju kemenangan. Hero ini gak boleh asal maju ke depan, mati langkah gitu kan. Soalnya gak ada skill kabur, atau gak bisa menggunakan skill secara area besar-besaran gitu. Ultimate-nya soalnya cuma cukup untuk satu orang aja. Jadi hero ini cocok buat kalian yang sukanya tipe culik-menculik, alias tipe diem-diem terus nge-kill gitu. Hero ini harus usahain kenain skill satunya yang hook itu. Kalau gak ketarik musuhnya Franko, kita gak bisa memulai pertarungan tim. Soalnya hero ini momentum di skill satunya banget gitu. Kalau kalian itu gak pernah kena hooknya, waduh jangan pake hero ini sih. Soalnya memang kegunaan hero ini cuma hook-hook aja gitu kan, gak bisa sembarangan maju. Item yang belumnya bisa simak disini. Oke lanjut, hero tank terkuat season 31 lagi ada Belerick. Hero tank yang satu ini cocok guys, buat kalian yang suka ngelawan hero yang tengil, maju ke depan terus gitu. Soalnya hero ini setiap diserang akan memantulkan akar merambat yang memberikan magic damage ke lawan. Kita juga bisa meningkatkan perolehan HP dari equipment dan emblem sebesar 30% secara otomatis. Ini karena kekuatan pasifnya Belerick. Skill satunya membuat musuh bisa menyerang hero ini secara sukarela gitu kan, alias efeknya namanya taunted. Di ultimatenya juga ada dan areanya luas banget. Bisa untuk war besar-besaran gitu. Untuk hero ini, misal pengen regenerasi kita tinggal pencet skill 2-nya aja, lalu nge-hit ke minion atau hero. Kita bisa tuh dapet regenerasi. Hero ini kuat banget ketika perlatungan teamfight berlangsung, tapi balik lagi jangan sendirian. Kalau tank ini sendirian, kasian guys. Udah capek-capek ngetank gitu kan, gak ada yang bantu. Waduh, ngenes banget co. Item emblemnya bisa kayak gini aja. Oke lanjut, buat hero tank terkuat season 31 ada Kufra. Gua jarang guys pake hero ini gitu. Udah lama banget dan gua masih menyerangkan hero ini ya di meta season 31. Kalau kalian ada saran lain, boleh banget tambahin di kolom komen. Kalau mau pake hero ini, ban aja digi. Supaya pas Kufra dapat momentum, dia bisa berguna banget buat ngerepotin musuhnya. Tanpa ada halangan gitu. Basic attack-nya Kufra bisa regen tipis-tipis. Tapi setelah beberapa detik gitu, jika target dikenain sama basic attack-nya Kufra yang udah ditambahin sama pasifnya, lawan akan terkena efek slow sebesar 30% selama 1,5 detik. Ini ngeganggu banget pergerakannya lawan ya. Setiap kali Kufra menggunakan skill untuk menyebabkan efek CC kelawan gitu kan, efek pasifnya juga akan berkurang selama 4 detik. Jadi kita bisa regen terus gitu. Hero ini wajib banget pake skill 2-nya supaya pertahanannya dari physical dan magic defense-nya meningkat sebesar 30%. Lawan yang mencoba untuk menggunakan skill blink atau kabur dan mau melewati Kufra yang sedang skill 2, bakalan kena efek airborne dan terhambat. Hero yang tukang kabur akan kesulitan saat menghadapi Kufra ini cuy. Item emblemnya bisa simak aja disini. Tersisa selamat menikmati